Halo sahabat BL semuanya, jumpa lagi dengan saya Lukman di channel BL Barber School tentunya Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membagikan tips tentang rambut ya teman-teman Jadi disini saya akan membantu teman-teman atau sahabat BL yang baru belajar potong rambut Apa sih sebetulnya kendala bagi seseorang yang baru belajar potong rambut Setelah mereka mungkin menyelesaikan kursus atau menyelesaikan pendidikan di bidang dunia barbershop ini Jadi sebelum kita masuk ke videonya, langkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar sahabat BL semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Oke, jadi begini sahabat BL Jadi, buat sahabat BL yang baru pertama kali potong rambut, belajar potong rambut, utah autodidak, ataupun dari kursus Saya yakin sahabat BL akan menjumpai satu masalah Yaitu gloki, gugup, ataupun nervous Sebetulnya ini sudah wajar ya di semua bidang, nggak cuma di dunia potong rambut Seseorang kalau mau lakukan hal yang baru, melakukan usaha baru, pasti dia juga ada yang namanya nervous Ada nervous, ada gugup, dan lain sebagainya Nah, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, pastilah rasa ini akan hilang dengan sendirinya Tapi, buat sahabat BL yang masih baru dalam dunia potong rambut, disini saya punya tipsnya nih Agar kalian tidak nervous saat pertama kali potong pelanggan Karena, disini saya akan membahas tentang 5 cara menghilangkan nervous ketika kalian baru pertama kali motong pelanggan Apa saja tipsnya, ikuti videonya, sampai habis Oke, yang pertama disini adalah buka cukur gratis Jadi, setelah kalian menyelesaikan studi, kursus, ataupun belajar di dunia potong rambut Saya rasa disitu kalian sudah punya ilmu yang cukup Cuma, disini ada masalah satu lagi Yaitu masalah gloki, ataupun mental Jadi, biasanya kalau orang yang baru pertama menyukur, dia akan gloki Sehingga, dia akan blank dan ilmu yang dia dapatkan akan lupa Jadi, saya sarankan buat kalian sahabat BL yang baru menyelesaikan pendidikan di dunia barbershop Ataupun selesai kursus Nah, disini saya rasa untuk menghilangkan nervous teman-teman Teman-teman bisa mengusahakan buka cukur gratis di rumah Jadi, mungkin selama satu minggu lah minimal ya Nah, ini fungsinya apa? Jadi, agar teman-teman itu bisa mengontrol diri Menguasai diri dan menguasai teknik lebih dalam lagi Sehingga, nantinya ketika kalian sudah terjun ke dunia barbershop yang sesungguhnya Nah, kalian sudah tidak ada yang namanya nervous Dan apalagi ini gratis Jadi, kalau gratis ya walaupun ada sedikit yang kurang pas Atau kurang cocok atau kesalahan Ya, wajarlah ya Jadi, tidak terlalu membebani diri kita Karena ini adalah gratis Seperti itu ya Dan apalagi kalau di kampung-kampung ya Biasanya kalau di kampung-kampung itu Kalau ada yang potongan gratis Biasanya dia akan sangat senang sekali Minimal, kalian buka satu minggu terlebih dahulu Ya, untuk potongan gratis Tips yang kedua yaitu pahami teori Jadi, buat kalian yang studi barbershop atau kursus barbershop Tentunya kalian mempunyai teori-teori khusus dari pelatihan tersebut Nah, akan tetapi yang jadi masalah disini orang yang autodidak Atau yang tidak kursus sama sekali ya Nah, disini kalian bisa mengembangkan teori kalian melalui media sosial Baik dari Youtube, baik dari Instagram dan lain sebagainya Karena disana sekarang banyak sekali orang-orang yang share ilmu-ilmu mereka Tentang dunia potong rambut Apalagi buat kalian yang masih baru belajar Karena dengan penguasaan teori yang baik Disini saya yakin kalian akan lebih tenang dalam memotongan Karena kalian sudah tahu arah bagaimana cara memotong rambut tersebut Mungkin dengan teknik satu ini Atau mungkin dengan teknik si A Atau mungkin dengan teknik yang B Dan mungkin harus jalan ke sini Harus jalan ke kanan Harus jalan ke kiri Harus ke atas dan lain sebagainya Ini adalah suatu teknik yang memang benar-benar kalian kuasai ya Jadi, penguasaan materi Tips yang ketiga yaitu Jangan tergesa-gesa Nah, ketika kalian motong Apalagi kalian dalam keadaan masih baru belajar Usahakan jangan tergesa-gesa dalam motong rambut Karena dengan tergesa-gesa Kalian akan semakin tidak bisa berpikir dengan jernih Sehingga potongannya akan rusak Jadi, kalian jangan terpancing dengan orang-orang yang memang potongannya sudah cepat Dan mempunyai jam terbang yang sangat tinggi Jadi, di sini karena kalian masih belajar Usahakan kalian untuk memahami setiap prosesnya Detailnya kayak gimana Kemudian caranya seperti apa Nah, kalian harus tenang Maka dari itu Kalian jangan terlalu cepat ketika proses pemotongan Oke ya Walaupun di sini untuk prosesnya agak lama Ya, nggak apa-apa Karena ya kita mengacu ke tips yang nomor satu tadi Karena ini adalah basicnya masih gratis Nah, jadi seperti itu Kalian harus motong dengan tenang Dan jangan tergesa-gesa Agar hasilnya itu sesuai dengan yang kalian inginkan Tips yang keempat Yaitu ajak bicara customer kalian Nah, ini adalah salah satu tips untuk kalian yang masih baru Karena tips ini sangat manjur dan saya pun juga pernah mengalaminya ya Jadi, saya juga pernah mempatekkan tips yang seperti ini ya teman-teman Jadi, berbicara dengan pelanggan itu akan menghilangkan rasa grogi pada dirita Dan dengan mengajak ngobrol pelanggan Kita akan semakin tahu Seperti apa karakter pelanggan kita Siapa namanya Dan pekerjaannya apa Sehingga kita akan akrab dengan pelanggan Sehingga kita akan akrab dengan pelanggan Dan pelanggan pun juga akan senang dengan pelayanan kita Walaupun nanti mungkin ya Kalaupun ada kecelakaan sedikit Pasti pelanggan akan bisa memaklumi Karena mereka sudah berteman dengan kita Sudah mengenal dengan kita Tips yang kelima atau yang terakhir disini adalah Improvisasi ya teman-teman Atau penyesuaian ketika ada kecelakaan atau ada kesalahan dalam proses pemotongan Nah, pastinya ya ketika kita baru belajar potong rambut Itu pasti ada yang namanya kesalahan Entah di dunia potong rambut Ataupun bukan di dunia potong rambut Semua ketika kita belajar hal yang baru Pasti ada yang namanya kesalahan Nah, kalau di dunia potong rambut Kesalahan apa yang paling fatal? Yaitu adalah petak Jadi kalau petak biasanya itu akan susah dihilangkan Apalagi kalau petaknya itu ada di bagian atas Jadi usahakan untuk teman-teman yang baru belajar potong rambut Untuk berhati-hati dan mengacu pada teori-teori sebelumnya Karena teori-teori sebelumnya itu akan membantu kalian untuk menghindari hal-hal yang seperti ini Jadi gunakan sepatu yang paling aman terlebih dahulu Sehingga nanti ketika ada kecelakaan Ketika ada yang petak Masih bisa dibenahi Nah, untuk membenahinya seperti apa? Caranya yaitu jika petaknya itu masih di bawah Nah, kalian tinggal samarin aja petaknya Atau kalian tipisin lagi di bagian bawahnya Sehingga seukuran dengan petak tersebut Tapi disini saya yakin Dengan kalian berhati-hati Dan mengikuti step-step yang pernah kalian kerjakan di pembelajaran Ataupun di video-video yang kalian tonton Saya yakin disini kalian tidak akan mengalami yang namanya petak Biasanya kalau petak ini memang dia sudah grogi dan lain sebagainya Ya, teman-teman Nah, seperti itu Jadi itu adalah 5 tips untuk menghilangkan rasa nerves Bagi teman-teman yang baru pertama kali motong rambut Nah, bagaimana? Bermanfaat? Nah, jika bermanfaat silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya Nah, buat kalian yang belum subscribe Sebelum saya pamit Klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Saya Lukman Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa